Intro Baiklah pemirsa Metro TV yang berbahagia Anda sedang menyaksikan siaran langsung Debat Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Sesi kali ini masing-masing pasangan calon Akan menjawab pertanyaan yang akan di-brand langsung oleh masyarakat Banten Jadi teknisnya adalah ada pertanyaan yang nanti akan disampaikan Lalu seperti kesepakatan akan dimulai dari pasangan calon nomor urut 2 Untuk menjawab pertanyaan tersebut selama 2 menit Lalu saya berikan kepada pertanyaan yang sama Saya berikan kepada pasangan nomor urut 1 selama 2 menit juga Ada 3 pertanyaan jadi dipersiapkan Karena biar bagaimanapun pemilu kada adalah milik rakyat Banten Maka kita berikan kesempatan Kami berikan kesempatan kepada rakyat Banten Untuk memberikan pertanyaan secara terbuka Secara jauh lebih detail Dan kemudian mudah-mudahan bisa menggali Dan bisa menentukan pilihan setelah itu Kita roll Pertanyaan pertama Ya berikut pertanyaannya Saya Manaf Warga Banten Pekerjaan swasta Saya ingin menanyakan kepada calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten Perihal kesehatan masyarakat Terutama BPJS Yang terlihat masih belum sempurna Dalam pelayanannya bagi warga yang membutuhkan Baik Tadi pertanyaannya sudah Disimak barangkali ya Pertanyaannya saya tidak perlu ulangi Kita berikan kepada calon nomor urut 2 Rano Karno Dan Mbak Mulya Syarif Waktu Anda 2 menit Silahkan Baik memang pada dasarnya Pada rapat terakhir BPJS ini memang sedang mengalami satu perbaikan Tapi bukan berarti BPJS ini tidak diperlukan Sangat diperlukan Terutama untuk masyarakat bawah Karena mereka bisa mendapat Berobat atau pengobatan Atau berobat ke rumah sakit Dalam kelas-kelas yang tertentu Jadi sekali lagi memang kami sendiri Sedang melakukan evaluasi Untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan Untuk bisa membantu tentang kesehatan ini Mungkin Mbak May mau tambah Silahkan Untuk masalah BPJS ini memang perlu terus-menerus Disosialisikan kepada masyarakat Karena memang sebenarnya masyarakat banyak yang belum paham Artinya publikasinya harus terus lebih dikenjarkan Terima kasih Selain BPJS ini ada lagi Program lain yang berkaitan dengan Kesehatan masyarakat yang ditawarkan Kabupaten kota ada Jadi di provinsi kemudian bertumpu pada BPJS Ya Mas Komar ada komen? Cukup Baiklah kalau gitu Saya persidakkan kepada Pasangan yang lain untuk menanggapi Seperti sama Waktu Anda 2 menit Saya tanggapi 2 Dimulai dari sekarang Ya Tadi saya bilang Biaya pengobatan tanggung jawab Pemberita provinsi Dan sakitnya masyarakat Datang dengan KTP ke seluruh rumah sakit Kita buang Memorandum understandingnya Kediasamanya Siapa bilang Biayanya tinggi? Tidak Yang menggunakan rata-rata Sudah saya ukur 20-30 persen Orang 8 juta atau 10 juta Tidak semuanya Serta-merta masuk rumah sakit Tidak Saya punya hitung-hitungan Punya rumusan tersendiri Bahwa kita siap Membiayai gratis Biaya rumah sakit Bagi 10 juta penduduk Provinsi Banten Kita akan berdebat kemudian Tapi paling tidak Saudara saya ini Baik terima kasih Pak Wadin Termasuk juga kita akan Berkoordinasi dengan Kabupaten Kota Untuk meningkatkan Fasilitas dari Puskesmas Agar masyarakat yang ada Di daerah-daerah ini Karena mereka ini Sulit untuk menjangkau Pelayanan kesehatan Otomatis jalan keluar dari kami berdua Adalah Koordinasi dengan Kabupaten Kota Untuk meningkatkan fungsi Puskesmas Di setiap pecamatan-pecamatan Karena Puskesmas ini Ada di setiap pecamatan Dan kita akan Naikkan fungsi dari rawat jalan Hingga rawat inap Jadi masyarakat Ataupun yang berada di Wilayah pedesaan Dan juga Di wilayah-wilayah yang jauh Mereka dengan mudah Bisa berobat ke Puskesmas Sekaligus kita akan Menambah tenaga medis Untuk wilayah-wilayah pedalaman Wilayah-wilayah yang jauh Dengan tadi Menggagas Program Beasiswa Tenaga kesehatan Bagi masyarakat Provinsi Banten Untuk melengkapi tadi Bagaimana Puskesmas Puskesmas yang ada di Kecamatan-kecamatan ini Dipenuhi dengan Fasilitas tenaga medis Yang baik dan Bisa memberikan pelayanan yang Koordinasi dengan Kabupaten Kota itu Bisa dilaksanakan Iya Koordinasi itu bisa dilakukan Dengan tadi Pak Bagaimana kita memberikan Transfer daerah Untuk penguatan level Puskesmas Baik Terima kasih Berikutnya ya Kita lanjutkan Pertanyaan Satu lagi Pertanyaan dari Rakyat Banten Ini secara langsung Jika sebelumnya Yang mendapat kesempatan pertama Adalah Pasangan calon Nomor 2 Sekarang giliran Pasangan calon Nomor 1 Kita simak bersama Pertanyaan Warga Banten Berikut ini Saya ingin bertanya kepada Calon gubernur Dan wakil gubernur Banten Bagaimana Solusi Pemberdayaan Perempuan Khususnya Ibu rumah tangga Seperti saya Ingin diberi Seperti pelatihan Keterampilan Agar mandiri Dan bisa Membantu Keuangan keluarga Terima kasih Baik Kepada pasangan Calon nomor 1 Barangkali sudah disimak Pertanyaan tadi Waktu Anda menjawab Sama 2 menit Dipersilahkan Dari sekarang Terima kasih Khusus untuk menjawab Pertanyaan ini Persilahkan Yang mudah ini Baik terima kasih Jadi kami berdua Berkomitmen Untuk bagaimana Kedepan Memperkuat Peranan perempuan Di Provinsi Banten Dengan membuat Regulasi yang khusus Berpihak kepada Perempuan Banten Untuk Aktif Membangun Dan ikut Dalam pembangunan Di Provinsi Banten Tentunya program-program Yang akan kami tuangkan Melalui program-program Pelatihan Perempuan Mandiri Banten Salah satunya Kita akan Menggagas Program Wanita Tani Provinsi Banten Dimana Disana kita bisa Melihat Dan juga kita bisa Menerapkan Konsep itu Untuk tadi Mengembangkan Kemandirian Bagi perempuan Di Banten Salah satunya juga Dengan pelatihan-pelatihan Kewirausahaan Bagi perempuan Di Provinsi Banten Tentunya dibingkai Dengan regulasi Yang berpihak Kepada perempuan Di Provinsi Banten Terima kasih Silahkan Anda Untuk menanggapi Bahwa Di daerah Banten Perempuan itu Memang Karena dulu Begitu Tradisional Paham keagamaan Juga kadang Menghambat Tapi dengan Kemajuan Modernisasi Dan kemudian Perkotaan juga Berkembang Pendingan berkembang Nah sekarang Bagaimana kira-kira Langkah-langkah Anda Untuk mengembangkan Itu Waktunya sama Dua menit Saya mulai dari sekarang Baik Terima kasih Memang yang sedang Kami siapkan adalah Dampak sosial Dari sebuah Pembangunan Mas Komar Dan Bang Zenau Alhamdulillah Banten mendapat 14 proyek nasional Yang paling terbesar Adalah Tol Serang Paningbang Ini akan membelah Tiga kabupaten Yang selama ini Terkenal dengan Wilayah miskin Yaitu Kabupaten Serang Kabupaten Pandeglang Dan Lebak Ini akan membuka Akses-akses Tentang ekonomi Nah Jumlah wanita Yang tidak produktif Ada di kabupaten Pandeglang Dan Lebak Nah inilah yang Sedang kami siapkan Artinya apa Dampak pembangunan Pasti mempunyai Resiko sosial Kalau masyarakat Banten tidak siap Untuk mengisi Pembangunan ini Dia hanya akan Menjadi terus Menjadi penonton Nah inilah sedang Kita siapkan Kita gagas memang Melalui selain program-program Ada kepada kedinasan Yang terkait Juga kita melibatkan PKK Untuk memberikan Penyuluhan-penyuluhan Begitu juga kita Memberikan jam kerida Kita punya jaminan Kredit daerah Untuk memberikan Penguatan-penguatan Bagi pengusaha-pengusaha Perempuan Yang memang ada Di wilayah-wilayah Pedesaan Jadi memang Itu sudah kami lakukan Bukan akan Tapi sudah kami lakukan Terima kasih Mas Yadamak Kruz Mas Komar Saya pikir ini Pertanyaan memang Sangat penting ya Karena soal perempuan ini Apalagi Kita ketahui bahwa Seringkali ada Daerah di Indonesia Yang Bahasa langgam Perdanya pun Bermasalah Sebenarnya Karena menyinggung Agak bias gender Dipromosikan minimal 30% kan Di berbagai posisi Jabatan Tapi saya belum melihat Atau apa Perbedaan Dua calen Masih Sama ya Masih ada Tanggapan dari sana Atau sudah habis Waktunya Sudah Cukup ya Atau mau Cukuplah ya Nanti berikutnya Pertanyaan berikutnya Mas Komar Tapi menurut saya Ini memang menarik ya Karena ini adalah Salah satu Salah satu Yang sangat penting Dalam kaitan dengan Perempuan karena memang Menjadi isu yang sangat penting Pertanyaan ketiga Selanjutnya Kita masih akan mengundang Dari masyarakat Betul Ada satu lagi Lagi-lagi karena ini adalah Acara dari Provinsi Banten Dan ini Milik Rakyat Banten Pemenangnya adalah Rakyat Banten Pemilihnya adalah Rakyat Banten Karena kita berikan satu Pertanyaan lagi Aturannya masih sama Dijawab Apa Dua menit Lalu satu menit Kita berikan kesempatan Kepada pasangan Nomor urut Dua Nomor urut dua Pasangan nomor urut dua Dulu untuk menjawab Dua menit Tapi kita Simak Pertanyaan dari Masyarakat berikut ini Karyawan swasta Warga Tanggerang Banten Saya ingin bertanya Kepada calon gubernur Serta wakil gubernur Provinsi Banten Soal pelayanan Masyarakat Yang khususnya Pembuatan KTP Karena pengalaman saya Prosesnya terlalu lamban Serta memakan waktu Yang cukup lama Bagaimana solusinya Terima kasih Soal KTP Mas Omar Ya KTP ini Ini Di berapa dera Sudah begitu maju Di berapa tempat Masih Lambat Saya kurang tahu Bagaimana di Banten Tapi tadi ada Protes dan pertanyaan Pertanyaan ini harus dijawab Jadi silahkan Pasangan nomor dua Dulu Memang terpaksa Saya harus menjawab Sebentar Mas Dua menitnya Kita mulai dari Sekarang Saya terpaksa Menjawab Ini adalah Kewenang Kabupaten Kota Karena provinsi Tidak mengeluarkan KTP Silahkan mungkin Yang berpengalaman di kota Silahkan Oh begitu ya Baik Tidak ada Tidak ada yang dilakukan provinsi Untuk kemudian Mendorong Atau berdasarkan Model koordinasi Jadi memang Memberikan kepada Yang ditanyakan Dikeluarkan KTP ini bukan Wawenang Provinsi Tapi Wawenang Kabupaten Kota Kita memang Memonotoring Tentang misalnya Kartu KTP yang habis Kita akan bertanya Kepada Kemendagri Di wilayah ini Stoknya habis Hanya Hanya situ Dalam kaitan koordinasi Dengan Kabupaten Kota Untuk mempercepat Bottle neking Yang ada Kalau pertanyaan Tentang KTP Kami tidak mengeluarkan KTP Oke Terima kasih Terima kasih Pertanyaan yang sama Diberikan 2 menit Untuk pasangan Nomor 1 Saya persilahkan 2 menitnya Dari sekarang Departemen Dalam negeri itu Mencetak Kartu keluarga Dan belangko KTP Provinsi itu Bertanggung jawab Terhadap Tinta Hasil Survei saya Dan Waktu kita Kunjungan kerja Ke Tangerang Tangerang Selatan Termasuk Bahwa terlambatnya Terlambatnya KTP itu Karena Pengadaan Tinta Yang membutuhkan Waktu 7 bulan Di Provinsi Banten Jadi Provinsi Banten Provinsi dimanapun Bertanggung jawab Ada pengadaannya Untuk pengadaan Tinta itu Tanggung jawab Provinsi Pengadaan Belangkonya Tanggung jawab Departemen Negeri Pelaksanaan Operisionalnya Data-data Dan sebagainya Menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah Kebenangan dari Provinsi Bisa melakukan Upaya Maksimalisasi Melalui usaha Kepada Menteri Alpengkini Agar segera Belangko itu Dicetak Kepada Stafnya Di Provinsi Bagian Kepedukan Tidak sepedukan Agar segera Melakukan Pengadaan Tinta Kepada Mas Pada Pada daerah Kota Dengkupaten Khususnya Desaatan Sipil Agar mempercepat Proses Termasuk Juga Jangan ada Publik Kan 50.000 Sampai 200.000 Itu Jadi masyarakat Pengeluh Saya tahu persis Ini terjadi Tidak hanya Di Banten Tapi juga Di berbagai daerah Karena waktu itu Memang saya wakil Ketua Komisi 2 Monitor khusus Tentang ini Jadi maaf Pak Rano Memang Staf di Dinas itu Harus didorong lagi Agar pengadaan Tinta itu Yang merupakan syarat Tinta itu kan buat Staf itu Itu menjadi penting Jadi itu bagian Dari Provinsi Baat Baik 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 Sebentar ya Halo Halo Apakah ini Beda sudut pandang Atau beda pengalaman Atau apa Kelihatannya berbeda Memang KTP itu Dari pusat Sampai daerah Ada berapa masalah Nah sekarang Jadi kira-kira Apakah selama ini Tidak pernah Ada satu Problem Urusan koordinasi KTP Tadi Disinggung Posisi gubernur Baik Mungkin ini yang salah Pertanyaannya Pertanyaannya Barangkali Karena dia bertanya Tentang Tadi bertanya Tentang Lamanya Mendapatkan KTP Nah KTP Bukan Wowenang Provinsi Kalau pengadaan barang Beda lagi pertanyaannya Baik Baik Komentar Komentar 30 detik Silahkan Salah satu syarat Cepatnya atau lambatnya Soal pelayanan KTP Itu ada beberapa persoalan Beberapa variable Salah satunya ya Pengadaan tinta itu Bagaimana proses KTP bisa berjalan Ketika provinsi dalam pengadaan tintanya terlambat Saya punya data Bahwa salah satu Yang menjadi penyebab Lamanya pelayanan KTP adalah Tinta Pengadaan tinta yang terlambat Di berbagai provinsi Baik Itu kan tugas gubernur Terima kasih Mas Komar Oke terima kasih Pelayanan publik yang penting Memang perdebatannya penting Tapi saya yakin mereka semua berpikir Demi kemajuan Rakyat Banten Tapi lagi-lagi Saya senang mereka cukup bersahabat ya Walaupun ada perbedaan Tapi kemudian tidak menjadikan sesuatu yang menjadi bermasalah Bunga masyarakat Ditutup Baiklah para hadirin Pemirsa Metro TV Kita telah mendengarkan penjelasan dan pemaparan masing-masing pasangan calon Ya sebentar ya Masyarakat Banten bisa semakin yakin Akan memilih siapa pada penghutan suara 15 Februari nanti Kita masih memberikan kesempatan kepada Kedua pasangan calon Untuk meyakinkan masyarakatnya Kenapa harus memilih mereka Tapi tunggu setelah jeda berikut Kami akan datang kembali Kami akan datang kembali Terima kasih telah menonton!